Di episode kali ini Starla merasa sangat lega, akhirnya ia mengetahui kebusukan Niko. Starla akui kalau hatinya benar-benar sangat sakit setelah ia mengetahui kalau suaminya telah menikahi Ayu tepat di hari ulang tahun putri satu-satunya. Tapi ia merasa bersyukur dengan termongkarnya hal ini membuat Starla semakin yakin kalau Niko itu adalah sampah yang harus segera ia buang. Starla berharap setelah nantinya ia bercerai dengan Niko, Starla bisa menjalani hidupnya dengan sehat tanpa adanya lagi penderitaan dan rasa ketakutan yang selalu meracuni pikirannya.